Sementara itu, saudara, dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN di KPK, bakal calon Presiden Prabowo Subianto merupakan calon Presiden dengan harta terbanyak yang dilaporkan dibandingkan kandidat lainnya. Dalam LHKPN tahun 2022, yang kami kutip dari laman KPK, Prabowo melaporkan harta kekayaannya mencapai Rp2,03 triliun per Desember 2022. Adapun Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, melaporkan harta kekayaan sebesar Rp26 miliar. Sementara itu, mantan Gubernur DKIJK Artanis Baswedan pada akhir masa jabatannya, Oktober 2022, melaporkan harta kekayaan sebesar Rp11,1 miliar. Adapun Wakil Ketua DPR RI, Mohamim Iskandar, ini melaporkan harta kekayaan per Desember 2022 sebesar Rp27,2 miliar. Di sisi lain, mantan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ini melaporkan harta kekayaan sebesar Rp13,4 miliar per Desember 2022. Adapun Mahfud MD, yang menjabat sebagai Menko Polhukam, melaporkan harta kekayaan sebesar Rp29,5 miliar per Desember 2022. Adapun Mahfud MD, yang menjabat sebagai Menko Polhukam, yang menjabat sebagai Menko Polhukam, yang menjabat sebagai Menko Polhukam, yang menjabat sebagai Menko Polhukam,